Bismillahirrahmanirrahim 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 Penduduk Mesir Dari Basrah Kitab beliau Al-Quran Al-Quran Al-Fatihah Al-Quran Al-Fatihah Al-Quran Al-Fatihah Al-Quran Al-Fatihah Al-Quran Al-Fatihah 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 Kau beliau menggerakkannya? Iya. Terdapat silsilah periwayatan dan para ulama meruatkan hadith itu. Kadang dia meruatkan dengan lafad riwayat dan kadang dengan fi'il dengan perbuatan. Ibn Abbas mencontoh bagaimana Nabi menggerakkan. Ibn Jubair mencontoh bagaimana Ibn Abbas menggerakkan. Dan itulah ilmu. Sebab ilmu itu dipastikan sampai kepada Nabi SAW. Rasulullah adalah perantara antara kita dan antara Allah SWT. Karena itu siapa yang membangun dasar-dasar hukum, membangun ilmu, tidak di atas hadith yang sahih dari Rasulullah SAW, kaitu artinya, dia tidak membangun agamanya di atas fondasi yang kuat. Tidak membangun agamanya di atas fondasi yang kuat. Dan terdapat di dalamnya bagaimana etika salaf di dalam menuntut ilmu. Mereka tidak membaca hadith saya, tidak mendengar saya, tapi juga mempraktekkan apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka lihat. fa'inzalallahu ta'ala la tuharrik lisanaka. Maka Allah Ta'ala menurunkan firmannya, la tuharrik bihi lisanak, lita'ajalabih inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Kemudian Ibn Abbas menafsirkan ayat ini. Jadi kalau ayat la tuharrik bihi lisanak, lita'ajalabih, jangan kamu gerakkan lisanmu, kamu bersegera dengannya. Karena beliau menggerakkan bibirnya, supaya beliau bisa mengucapkannya dengan segera. Ia. Maka beliau pun dijelaskan kepada beliau hal yang semestinya di dalam membaca. Jangan kamu gerakkan lisanmu untuk lita'ajalabih. Kamu bersegera dengannya. Ia. Karena di dalam Al-Quranul Karim, Allah firman wa la ta'ajal bil-Qur'ani min qabli ayyuqaba bila'ika wahyu. Jangan kamu segera dengan Al-Quran sebelum selesai wahyunya. Maksudnya sebelum selesai dibaca. Dan ditafsirkan nanti di akhir hadith. Setelah itu, Rasulullah bila Jibril datang, bila Jibril telah selesai membaca, baru Rasulullah ikut membaca. Jadi ini makna, la tuharrik bihi lisanak lita'ajalabih. Jadi beliau ingin mengikuti dengan segera ucapan Jibril supaya beliau bisa mengucapkannya, tidak lupa. Tapi Allah perintahkan supaya beliau tidak segera di dalam hal tersebut. Bahkan ditunggu sampai selesai pembacaannya, baru beliau mengucapkannya. berkata, berkata Ibn Abbas, jam'uhu lahu fi sodrihi jadi dalam ayat inna alaina jam'ahu sungguhnya atas kami mengumpulkan. Apa artinya mengumpulkannya? Yaitu mengumpulkan Al-Quran itu untuk Nabi di dalam dada beliau. Ya. Wataqara'ahu dan kau membacanya. Fa'idhaqara'nahu Fa'idhaqara'anah Apa artinya ini? Bila kami membacanya, maka ikutilah bacaannya. Qala fa'istami'lahu wa'ansid Waktunya wa qa'idhaqara'nahu kalau kami membaca diamlah, dengarkan dan diam. Ikuti bacaan itu. Dengarkan dan diam. Thumma inna alaina bayanah Ya thumma inna alaina antaqara'ahu Kemudian terhadap kami agar supaya kau membacanya. Jadi itu makna dari ayat ya. Dan ini jelas sekali. Dan terdapat di dalam hadith ini bagaimana cara as-salaf di dalam menafsirkan hadith. Iya. Atau di dalam menafsirkan ayat. Mereka menerangkan mana ayat itu dengan menafsirkannya dengan kalimat yang memperjelas. Dan ini yang dilakukan oleh para mufassirin, diikuti oleh para mufassirin. Kalau kita membaca buku-buku tafsir dari as-salaf, akan tampak mereka mengikuti jejak para sahabat di dalam menafsirkan. Iya. Kata Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu Fakana Rasulullah s.a.w. Baada dhalika ida atahu Jibril istama'a kaitan talaqa Jibril qara'ahu nabi s.a.w. kama qara'ahu. Adalah nabi s.a.w. apabila setelah itu apabila dilatang oleh Jibril maka beliau mendengar. Apabila Jibril telah pergi maka nabi s.a.w. membaca sebagaimana Jibril membacanya. 6 Baik Di dalam hadith ini terdapat sisi pendalian Al-Bukhari dari bagaimana turunnya wahyu itu kepada nabi dan juga terdapat bahwa di dalam pembacaan itu ada menggerakkan bibir dan menggerakkan lisan sebab itu yang dimaksud dengan membaca apabila kalau seorang diam saja tidak menggerakkan bibir atau lisannya itu tidak dianggap membaca iya pembacaan-bacaan di dalam sholat menanya dengan gerakan harus dikatakan dia membaca dan di dalam hadith ini juga terdapat etika di dalam membaca Al-Quran apalagi kalau dia hadir di majlis guru dia dengarkan dahulu guru membaca setelah selesai baru dia ulangi seperti guru membaca dan terdapat perhatian Allah terhadap umat ini dimana Al-Quran sangat dijaga dan Rasulullah mengambilnya langsung dari Jibril dan Jibril membawa Al-Quran itu menerimanya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ini penjagaan Allah terhadap Al-Quran sebagaimana di dalam firmannya inna nahnu nadzalna addikr wa inna lahu lhaafidun iya terus terus riwayat berikutnya tablih hadithan abdhan wahuwa abdallahi ibn Uthman bin Jabal bin abirawad al-Marwazi katablih akhbarana abdallah tu kaitat al-rawi dari marwazi dari gura al-bukhari murwetkan dari abdallah abdallah gasti shabha abdallah bin al-mubarak al-marwazi imam negri marw abu abd rahman kalah akhbarana yunus yunus ibn yazid al-ayli yunus disini marwetkan dari siapa dari al-zuhri kalau yunus marwetkan dari abu ishaq al-sabi berarti yunus bin israel apa yunus bin bin nabi ishaq kalau yunus marwetkan dari al-hasan ha bin yunus bin al-bayl taib an-al-zuhri dari al-zuhri bahwa hamad bin muslim bin al-bayl bin abdallah ibn shihab al-zuhri kadang disubut al-zuhri kadang disubut ibn shihab ha apa artinya ha ha artinya tahwil perpindahan sanat dari kata tahwil atau dari kata hail dilingkas jadi ha ini istilah dalam buku-buku hadith kalau penulis memulakan ha artinya dia akan mulai lagi dari awal sanat dia akan berjumpa di akhir sanat itu kata beliau hadithana bishir bin muhammad naam bishir bin muhammad marwazi juga kata beliau akhbaran abdallah wahu abdallah ibn mubarak kata akhbaran yunus yunus bin yujid wama'mar yaitu ma'mar bin rasyid abu urwah al-batsri thum al-yamani an-i zuhri nahwahu kata akhbaran yubaydu allahi yasmi salingan ya kala maksudnya kala zuhri akhbaran yubaydu allahi ibn abdillah yaitu abaydu allahi ibn abdillah ibn Udba ibn Mas'ud salah soharan dari rishabah kumar al-pukah al-sabah ini ibn Abbasin radiyallahu anhum annahu qaleh kana rasulullah sallallahu sallam ajwad an-nas adalah rasulullah sallallahu sallam ajwad an-nas orang yang paling banyak jud melakukan jud jawat iya kalimat ajwad an-nas disini umum jud kedermawanan dalam banyak hal kenal jud itu artinya al-qaram jadi kalau dikatakan ajwad an-nas berarti diantara manusia beliau paling banyak jud paling banyak kemuliaannya dan jud ini dari sifat-sifat terpuji iya dari sifat-sifat terpuji diantara kebaikan beliau kata beliau ketika beliau berada di ramadhan paling dermawannya paling baiknya ketika beliau di ramadhan terdapat keutamaan bulan ramadhan bahwa di dalam bulan ini itu mengajak seseorang untuk lebih baik akhlaknya karena itu salah satu madrasa dari madrasa ramadhan adalah dia adalah bulan memperbaiki akhlak kina yalqahu jibril ketika jibril menjumpainya jadi nabi dijumpai oleh jibril dimana di bulan ramadhan wa kana yalqahu fikulli laylatin min ramadhan fayudari suhu al-quran adalah jibril menjumpai nabi setiap malam di bulan ramadhan mudah rasah al-quran disini mudah rasah cakupannya umumnya masuk di dalam membaca dan masuk juga di dalam selain membaca sebab itu konsekuensi dari kata mudah rasah dan terdapat keterkaitan al-quran dengan bulan ramadhan dan terdapat keutamaan membaca al-quran di bulan ramadhan jibril khusus turun di bulan ramadhan untuk hal ini pada nabi sallallahu sallam ya karena itu kebanyakan dari as-salaf kalau masuk ramadhan mereka sibuk membaca al-quran kalau rasulullah sallallahu 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 disitu lah apa namanya lah tauqid bukan lam ta'lil ataupun lam jar yang lainnya tapi tauqid sungguh rasulullah sallallahu 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 ajuwadul khairi minar rihil mursalah orang yang paling banyak judnya kedermawanannya dengan kebaikan melebihi rihil mursalah melebihi angin yang lepas angin yang lepas itu enak ya sejuk tapi kebaikan rasulullah di bulan apa namanya kebaikan jud rasulullah sallallahu 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 yang kebaikan lebih baik daripada hal tersebut nah ya jadi sisi pendalilan al-bukhari membawakan riwayat ini disini adalah penjelasan bahwa permulaan turunnya al-quran itu di bulan ramadhan terdapat isyarat di dalam hadith ini karena memang di dalam hadith fatima riwayat bukhari dan muslim nabi mengabarkan kepada fatima bahwa di tahun ini jibril turun membacakan al-quran kepadanya dua kali biasanya hanya sekali saja dan ini dua kali dan beliau tidak melihat perubahan tersebut kecuali menunjukkan ajalnya telah dekat iya maka ini menunjukkan bahwa apa ada keterkaitan erat turunnya wahyu itu al-quran di bulan ramadhan dan ini munasabah kenapa al-bukhari memasukkan riwayat ini disini nah terus kalau dikatakan al-himsi berarti di orang mana orang syam kalau dikatakan al-absi berarti dia kufi kalau dikatakan al-iishi berarti dia basri kalau sudah disebut di biografi raui pulan al-ansi al-absi al-absi misalnya dipahami itu kufi kalau dikatakan al-ansi itu syami dikatakan misalnya al-himsi berarti dia syami dikatakan al-ayishi berarti dia basri nah itu istilah-istilah dimaklumi di kalangan ahli hadith dan beliau dari rawi yang paling kuat riwayatnya dari az-zuhri nah kalau akhbaran az-zuhri az-zuhri wahu hamad ibn abdillah ibn muhammad ibn muslim ibn abdillah ibn abdillah az-zuhri kalau akhbaran ibn abdillah ibn at-tubata ibn mas'ud nah abdallah ibn abbas r.a abdillah ibn har ibn anna hirakla arsala ilaihi fi rak bin kureish nah hirakl ini malik rum raja rumawi hirakl itu namanya orang yang berkuasa di rumawi itu digelari apa digelari kuisor sebagaimana orang yang berkuasa di persia waktu itu digelari kisro ya nah ini ada beberapa penggunaan seperti di mesir yang berkuasa disebut firaun di yaman berkuasa di sebagiannya ada yang menyebut tubba yang semisal dengan itu nah jadi arsala ilaihi fi rak bin rak bin jama' dari rakib sama dengan sah bin wa sahbihi maksudnya wa ashabihi jama' dari sahib dan rak bin itu terbiasanya penunggang unta lebih dari sepuluh min kureish reka dari kureish ya wakanu wakanu tijaran bisya' mi fil muda dan ketijaran sebagian bacaan sebagian bacaan yang lain tijaran sebagian bacaan yang lain tijaran tijaran jama' juga dari tijaran jama' juga dari tijir tijir pedagang mereka berdagang di syam di perjanjian hudebiya ketika nabi melakukan perjanjian hudebiya suluh dengan orang-orang kafir perjanjian suluhnya 10 tahun tidak berperang dan ini kejadian di masa suluh tersebut yang rasulullah memberikan masa untuk abu sufian dan kufar kureish ya ada yang mengatakan bahwa ini kejadian sudah di tahun ke-6 dari apa namanya perjanjian nah terus faatauhu wahum bi'iliya faatauhu wahum bi'iliya faatauhu maksudnya dia dilatangi oleh utusan dari firakal yang mencari abu sufian dan kawan-kawannya ini wahum bi'iliya dan mereka berada di ilya ini nama tempat ya nama tempat iya jadi mereka waktu itu sedang berada di ilya juga berada di ilya faatauhum fi majlisihi wa hawlahu u'odama urrum faatauhum maksudnya kalau manggil mereka fi majlisihi untuk hadir di majlisnya dan di di sekitar firakal hadir para obama obama jama' dari azim azim rrum atau pembesarnya semua da'ahhum wa da'ah bitarjumanihi faqola da'ahhum karena mereka orang arab sedangkan firakal dan ini orang-orang rumawi mereka tidak berbahasa dengan bahasa arab maka dipanggil labu sufian dan dipanggil juga penerjemah terjuman terjuman di padhatanya di domma jimnya tidak ada yang membaca selain daripada itu tapi itu yang masyurnya bitarjumanihi terus nah ini pertanyaan hirakal kenapa dia kumpulkan abu sufian dia cari abu sufian iya bila ingin hirakal ingin bertanya tentang nabi muhammad sallallahu siapa diantara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang ini maksudnya nabi muhammad yang dia menyangka bahwa dirinya adalah nabi iya fukul abu sufian fukul tu'ana akrabuhum fukul tu'ana akrabuhum nasaban fukul adunuhum inni fukul ribu ashabahu fany'aluhum inda dhahri summa kuala liter abu sufian fukul tu'ana akrabuhum nasaban saya yang paling dekat nasabnya iya karena beliau adalah anak dari pamannya sama-sama dari bani abdi manaf abdi manaf ini ayat yang ayah yang keempat untuk nabi nabi sallallahu assalam iya adalah muhammad bin abdillahi bin abdil mutalib bin hashim bin abdi manaf bertemunya di abdi manaf iya maka dia yang paling dekat nasabnya fakala maka hirakal berkata denauhum inni dekatkan dia dariku wakarri wa ashabahu faja'aluhum inda dhahrihi dan dekatkan kawan-kawannya biarkan kawan-kawannya di belakang punggungnya untuk apa supaya tampak abu sufian kalau bicara ada kawan-kawan yang mendengar dan ini lebih diterangkan dalam kelanjutan kemudian kemudian hirakal berkata kepada penerjemahnya kallahum katakan kepada mereka kallahum katakan kepada mereka inni sa'ilun hada'an hadar rajwa semuanya saya bertanya kepada orang ini maksudnya kepada abu sufian tentang laki-laki ini tentang nabi muhammad kalau dia berbohong hendaknya kalian apa namanya mendustakannya menyebutkan kebohongannya iya jadi itu permintaan khiraku baik maka kata abu sufian di sebagian bacaan di sebagian bacaan di sebagian di sebagian di sebagian di sebagian mereka akan menemukan kedustaan terhadapku saya akan dustah tentang nabi muhammad nah sebab tidak ada yang melarangnya berdusta di situ dan kawan-kawannya juga mungkin saja sependapat dengan dia untuk berdusta sebab mereka semuanya musuh nabi muhammad waktu itu iya kan hanya saja dia malu nanti kalau keluar dari majlis terus sampai jawabannya tentang nabi kepada manusia dan ternyata manusia bercerita bahwa wisufian berdusta di majlis baru ketahuan di luar dia tidak mau terdengar makanya dia akan menjawab dengan jujur iya terus semakana awal masa alani anhu angkola kaifa nasabuhu fikum kultuhu wa finadu nasab iya awal pertanyaannya bagaimana nasab beliau di tengah kalian tabu sufian huwa fina du nasabin iya di tengah kami didahulukan di tengah kami du nasabin nasabinnya disini tidak pakai alif lam ya untuk menunjukkan ta'fim bahwa nasabnya memang betul bagus di tengah mereka kalau dikatakan dun nasab nah itu belum tentu menunjukkan apa belum tentu menunjukkan penghormatan terhadap nasabnya tapi kalau dikatakan du nasabin nah itu baru baru sama dengan ahli hadith kalau dikatakan pada rawi leisabi syai'in dan leisabi syai'i nah itu beda ya kalau leisabi syai'i lemah tapi kelemahannya sedikit tapi kalau leisabi syai'in tidak pakai alif lam ini sangat lemah sekali sangat lemah sebab ini dari kandungan bahasa konsekuensi dari kandungan bahasa baik nah ini pertanyaan yang kedua sekarang Nabi Muhammad mengaku sebagai Nabi apakah ucapan ini ada di kalangan kalian di nasab kalian ada yang pernah berucap mengaku Nabi sebelum dia Abu Sufian jujur dia jawab tidak ada sebab ini kenyataannya memang 6 ini pertanyaan yang ketiga apakah dari ayah-ayahnya dia merupakan raja apakah dia keturunan raja jawabannya juga tidak ini pertanyaan yang keberapa yang keempat apakah yang mengikutinya asyrafun nas manusia mulia atau orang-orang lumahnya Abu Sufian menjawab orang-orang lumahnya iya dan ini memang atba'al ambiya seperti itu mengikut para Nabi kebanyakannya orang-orang lumah karena itu kelemahan dari sisi dunia itu bukan kekhawatiran bagi suatu umat yang jaya tapi kelemahan dari sisi keimanan dan keilmuan itu yang paling mengkhawatirkan karena itu Nabi bersabda mal-fakru akhsya'alaikum bukan kefakiran yang aku khawatirkan bahkan harta fitnah bagi manusia dan itu pengikut para Rasul semuanya bukan Nabi Muhammad siyah iya Nabi Nuh alaihi salam kaumnya berkata kami tidak melihat orang yang mengikuti kami kecuali orang-orang rendahan disifatkan seperti itu demikian Fulafiraun yang sifatkan Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa seperti itu demikian Fulafiraun Nabi Shuaid kaum yang mengikutinya juga disifatkan seperti itu oleh kaumnya yang lain ala kulih hal ini mengikut kebanyakan dari para Rasul dua fa'ahun nah ini pertanyaan yang kelima apakah mereka bertambah atau berkurang ketika mengikuti Nabi Muhammad jawabannya bertambah terus pertanyaan yang ke-6 setelah mereka masuk Islam apakah ada yang murtad keluar dari agamanya karena benci kepada agamanya jawabannya tidak ada ini dari keistimewaan para sahabat dahulu menunjukkan kuatnya keimanan yang terdapat bahwa keimanan apabila kuat di dalam hati itu adalah sebab yang menjamin seseorang di atas keislamannya menjaganya dari fitnah ya karena itu diantara doa Nabi SAW beliau berdoa Allahumma laka aslam Allahumma bika aslamtu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa bika khasamtu wa ilaika anabtu ya Allahumma a'udhu bika a'udhu biizzatika la ilaha ila anta antudillani jadi Nabi menyebutkan di awal doa Ya Allah kepada musibur islam beriman sebutkan pokok-pokok dari keimanan kemudian beliau memohon jangan sampai disesatkan menunjukkan bahwa ini adalah penjamin-penjamin yang menjaga seorang tidak jati dalam kesesatan ya kalau dia imannya benar kuat di atas ilmu agama maka akan baik keislamannya nah pertanyaan ketujuh baga kalian pernah menuduh dia berdusta sebelum dia mengucapkan ucupan ini jawabannya tidak bahkan dikenal bahwa Nabi digelari apa Alamin seorang yang terpercaya ya terus ini pertanyaan yang keberapa yang ke delapan terus terus nah ini pertanyaan yang ke delapan pahaliyak diru apakah dia pernah melanggar janji jawabannya tidak nah itu jawaban sebenarnya cuma disini Abu Sufyan dari tadi dia ingin memasukkan kalimat menjelekkan Nabi cuma dari tadi dia ditanya tidak bisa dia memasukkan apa kalimat nah baru di pertanyaan ke delapan ini dia dapat kesempatan begitu dapat kesempatan dia masuk apa katanya kami sekarang di masa perjanjian dengan dia kami tidak tahu apa yang dia lakukan mungkin saja dia apa namanya langgar janjinya nah terus kata Abu Sufyan saya tidak bisa memasukkan kalimat apapun kecuali kalimat ini sebab ini dia tidak bisa sama sekali menerangkan ya karena pertanyaan Herakl semuanya harus dia jawab jujur kecuali satu kalimat ini dia akan datang nanti Herakl tidak memperhatikan kalimat ini terus ini pertanyaan yang ke sembilan apakah kalian mau meranginya jawabannya iya terus ini pertanyaan yang ke sembilan bagaimana kita sijal kalian iya Abu Sufyan menerangkan bahwa antara mereka peperangan antara Nabi dan antara mereka dan Nabi peperangan sijal ya sijal itu dari Musajal ya artinya nuap sijal dari kata dalu timba timba itu kalau ditarik setelah ditarik ke atas turun lagi timbanya sama dengan orang perang sama-sama melimba ke bawah maksudnya saling berperang kadang ya nalu minna Nabi Muhammad yang menang dan kadang kami yang menang ya walaupun kebanyakan kemenangan di tangan siapa para sahabat ada orang-orang Quraish yang mereka menang di perang Uhud ya mereka menang di perang Uhud jadi kadang menang kadang kalah begitu terus ini pertanyaan yang ke-10 apa perintah Nabi kepada kalian ya Abu Sufian disini tidak menjelaskan apa perintahnya oh dia perintah begini 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 tidak tetapi dia hikayatkan ucapan Nabi supaya jelas ya karena Abu Sufian dah setuju dengan perintah Nabi kan begitu makanya dia hikayatkan ucapan Nabi kata Abu Sufian beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian mempersyarikatkan Allah dengan suatu apapun dan ini diantara adillah yang menunjukkan bahwa dakwa Nabi itu dimulai dengan apa dengan Tauhid dan permulaan dakwa Nabi dengan Tauhid ini adalah hal yang dimaklumi sampai orang kuffar Quraish faham bahwa itu adalah apa dakwa Nabi karena itu ini awal yang disubat oleh Abu Sufian tinggalkan apa yang diucapkan oleh ayah-ayah kalian dan beliau memerintah kami untuk melakukan salat kejujuran menjaga kehormatan dan menyambung silatur rahmi nah sekarang apa Firakel menjelaskan apa maksud dari pertanyaannya ya apa maksud dari pertanyaannya maka dikatakan disini saya bertanya kepada kamu tentang nasabnya kamu sebutkan bahwa dia adalah orang yang punya nasab di tengah kalian maka demikianlah para rasul mereka itu diutus dengan nasab kaumnya sendiri dari nasab kaumnya ini sebagaimana dalam firman Allah wa ma arsalna bin rasulin illa bilisani kaumihi nah terus terima kasih Yes. Al-Qur'ah 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 Al-Qur'ah